Oke, saya nunduk, terlalu nunduk ya. Oke, so the class starts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome again to Students DBIB. Oke, joining with me in intermediate reading skill Tadris Bahasa Inggris with Imam Bonjol for this meeting, meeting ketujuh untuk matakuliah IRS, semester genap 2020-2021. Oke, so today we will have presentation from group three. Group three consists of, let me see the file, Muhammad Farel, Yetri Afni, Khairi Yatul Hanifah, and Hanifah will present their group paper. Before I proceed further, I'd like to inform you that next week will be our UTS week. Jadi minggu depan adalah jadwal UTS. Jadi hari ini adalah presentasi kelompok tiga terakhir. Minggu depan kita UTS. UTS di tengah semester. Dan besar kemungkinan kita UTS secara online akan saya kirimkan link-nya. Jadi nanti kalian langsung jawab di link tersebut. All right. Saya coba klik di sini. Hold on. Belum muncul ya. Sekali lagi. Siapa ini yang mau menjadi moderatornya, yang mau mempresentasikan filenya, silakan. Let me know kalau nggak bisa. Silakan Farel atau Hanifah atau siapa. Atau saya coba di sini. Let me try. Ini belum muncul juga ya. Coba silakan yang mau mendisplaykannya, mempresentasikan, silakan. Oh, saya aja. Oke, apakah bisa dilihat flight-nya? Can you see it? Bisa dilihat? Bisa, mister. Bisa. Oke, good. Bisa ya. Oke. Kita persilahkan kepada kelompok tiga untuk mempresentasikan tugasnya tentang claim di kelas TBIB. Pertama, nanti silakan dibaca bagian-bagiannya masing-masing. Kemudian, kemudian, ini saya enter dulu ini, bagusnya di kalimat baru. Kemudian, ini juga. Berarti ada empat di sini, empat paragraf ya. Nanti silakan dibaca dulu satu-satu. Kemudian, kemudian langsung jelaskan kenapa itu yang menjadi kalimat claim. Oke, alright. Silakan, yang presentasi, silakan. Ini nanti audio saya silakan. Saya kasih waktu untuk menjelaskan, membaca, kemudian menyebutkan mana yang menjadi claim, dan menjelaskan kenapa itu claim. Ini mengingat suara cukup ininya. Oke, silakan. Oh ya, silakan. Siapa yang mau duluan? Parel, Jetri, Kheri Atur, atau Hanifah? Sampai itu, Pak. Ya. Saya ingin menjelaskan. Oke. Saya ingin menjelaskan pertama. Kalau Parel ya? Ya. Oke, silakan Parel. Selamat. Terima kasih. Literary works as object of literature Have novel, portray, and short stories as form of literary work The novel provides a great advantage to teaching and learning English Many great novels that can be used in teaching English literature The novel can present cultures of the world Such as how people perceive the notion of teaching of non-fiction A design of the idea of that the teaching of novel can also serve as a tool To familiarize students with diversity of cultural presentations In 2011 The way culture is represented in novel or short stories Is largely connected to how the novel of those were having words And how the readers understood what it is What the word means for that family We may decide to say that non-fiction is sort of interpreted in any given place English or Bahasa Indonesia, according to Haditha, that we can also We can also, we can use 12 way to teach non-fiction in English language The first way is to create a literary classroom That encourages learning meaningfully with the friendly framework of our attitudes and values One particular novel may express similarly to a particular audience Or it can actually multiply images to the world The readers say Depending on where it was read and told it It is interpreted All form of written works Including literary works Should have Should have Should have Should have Hmm So To Tell To If To 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 yang mana yang masuk kepada klaim kenapa itu yang menjadi klaim yang bagian WM karena mengandung peringatan atau pendapat yang satu lagi karena mengandung pengakuan maksudnya gak kuat apa ini pengakuan yang kedua yang kedua yang kalimat according to Hazi Jadeh itu ya oh oke pengakuan according to berarti menurut Haji Jadeh ya iya baik-baik oke terima kasih Farel ada lagi Farel kalimat yang menjadi klaim menurut saya itu saja oh itu saja oke kita lanjut yang kedua tadi siapa Yetri Afni silahkan Yetri Afni itu kebesaran A true story of a social figure meter suara saya lagi hilang pelan-pelan aja oke okay okay story of a social figure can be made into interesting novel for some more teaching novels can be done by teaching form novels that have been important and let your dad know how and why he does fiction has a form of a narrative text is very much different from an autobiography that is written by using other names for character it is despite the student will read novel in their literature classroom they have the right to know the reason why novels of such and such exist in their classroom to be read and studied letting the student see the story structure and times of different novels in the course material they are learning is another way to teach novels in other words equipping student to know the frame of learning material before the learning process start within and semester is beneficial for the student can you explain to me which one yang mana yang termasuk ke dalam claim dari true story sampai hijab said di itu mister oke why kenapa karena disitu sebuah kisah nyata sebuah kisah sosial yang dibuat menjadi sebuah novel yang menarik oleh penulis alasannya itu merupakan pendapat penulis kisah nyata pokok yang menarik yang diubah menjadi novel yang menarik kisah nyata yang diubah oleh penulis menjadi novel yang menarik oke terus ada lagi kalimat yang menjadi claim menurut Yatri bagian in other words sampai the student oke why karena mengetahui kerangka materi sebelum proses pembelajaran bisa bermanfaat bagi mahasiswa terkadang 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 semua mahasiswa itu mengerti dengan sebuah materi karena diberi kerangka materi sebelum ada penjelasannya Mita baik-baik meskipun berarti menurut Yatri meskipun mahasiswa atau siswa diberikan kerangka materi belum tentu mereka bisa lanjut di dalam proses pembelajaran begitu ya iya misalnya kan belum ada penjelasannya oke baru kerangka ya berarti ibarat berarti ibarat kalau mau makan yang dikasih itu baru tulang ikan iya belum ada dagingnya belum ada dagingnya yang seru itu sebenarnya dagingnya bukan tulangnya oke baik-baik kecuali kalau itu makanannya berupa sup oke itu analogi maksudnya analogi nah sekarang kita lanjut setelah Yatri kita minta nanti akan saya baca satu-satu terus saya jelaskan mana yang klaim dan mana yang tidak klaim Khairiatul Hanifa silahkan paragraf berikutnya Every word in every sentence has different ways of meaning attached to them. My ultimate feedback towards the English literature classroom is that this type of class provides freedom of expression in using language within the artistic and sophisticated mode and style. The last way to teach novel is to always have a very flexible alternative task and involve students in the novel reading process. It might be true to say that reading for some students is a boring activity, but if the teacher and instructor are creative, the activity of reading literary work can be an everlasting experience for both sides, the teacher and the student. Pedagogical circumstance on how literary work are taught in the classroom must be other to the notion of this question. As example, who are my students? Where do they come from? What are they looking for in my literature class? In what way should I teach these students? The notion that EL students, teachers, whether in ESL or mainstream reading classroom should be cognizant of, sensitive to, and able to deal positively and effectively with their students. We should respect what our students write about literary work in our literature classroom. Otherwise, we might block and channel, we might block the channel for them to be critical thinkers in the future. All right, so thank you for Harijatul Hanifah yang sudah membacakan paragrafnya. It's clear, sangat jelas pengucapan katanya. Besih, benar. Oke. Rasanya tadi enggak banyak kosa kata yang salah, rata-rata bagus. Oke. Nah, mana yang kalimat klaim menurut Khairiyatul? Yang ini? Oh, dari It might sampai student. Oke, why? Why does, why did you call this as a claim? Karena itu sebuah argumen atau penilai seseorang, mister. Oke, argumen. Dari segi apa, Khairiyatul menilai ini adalah argumen? Oh, it might, atau mungkin benar, it might be true to say that's waiting for something. Mungkin benar jika dikatakan membaca bagi sebagian siswa adalah kegiatannya membosankan. Karena itu penilaian seseorang, mister. Oh, penilaian seseorang. Oke, oke. It's very interesting. Ada penggunaan kata di sini ya, yang kalau saya cetak tebal, it might be true to say, to say that. Jadi, to say di sini kalau diartikan bukan say, berkata, bukan, tapi hal ini bisa dikatakan bahwa seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya. That reading for some students. Oke, all right. Berarti ada lagi kali mungkin menjadi claim? Kayaknya satu ya? Cuma satu, mister. Oh, cuma satu itu ya? Oke, all right. Nanti akan saya apakan lagi ya. Berikutnya, Hanifa terakhir. Silahkan dibaca, Hanifa. Hanifa, apakah hadir? Are you there? Iya, mister. Ya. Silahkan. A piece of a literary work, such as a novel, can be written by an adult writer. While its reader is a teenager, however, the more this teenager read with the companion of adults, the more the teenager can grow awareness on his or her cultural background. Richard W. Bailey point out the cultural literacy. A piece by E.D. is in the unit set. It's seen as knowledge that enable a reader or reader to know what other readers and readers. know within the literate culture. They lay 1992 P. 273. The term developed and developing of a nation is overwhelming when we view it of the nation of literacy and culture as well as language. as its name displays English literature. Studies mainly dealt with studying literature written in English or studying any literature work published in many different countries in the world by using English. The study of English literature involves the study of five forms of literature. One, the literature of England. Two, the literature of Great Britain and Ireland written in English. Three, all literature in English whatever place of origin. Four, a varying mix of all or any of test depending of circumstance, preference, emphasis. Five, any of test as a subject taught in school and college. J-Men 90-92. The History of? Three, three, three hundred sixty three EFL. Student might get many benefits when they learnt English and literature talked many different perspectives. Oke, thank you Hanifah for reading this text for us. Mana kalimat yang menjadi klaim menurut Hanifah? Yang dari epis sampai teenager. Kenapa? Karena di situ dikatakannya sebuah karya sastra seperti novel mungkin ditulis oleh penulis orang dewasa, sementara pembacanya adalah remaja. Tapi itu masih mungkin, jadi bisa saja penulisnya bukan orang dewasa saja, melainkan ada remaja juga, dan pembacanya ada juga orang dewasa. Oke, that makes sense. Jadi itu masuk akal ya, ini adalah klaim. Nah selain kalimat ini, ada lagi kalimat yang menurut Hanifah adalah klaim? Itu saja misalnya. Oh itu saja, oke, baik. Oke, alright. Relatif Arel sudah membaca tadi sama-sama, kemudian Karyatul, Yetri, dan Hanifah juga sudah. Nah sekarang, coba saya jelaskan satu-satu. Nah, kalau di paragraf pertama, we may decide to say that, we may decide to say that, ini menjadi kalimat klaim. Ya benar, kenapa? Karena penggunaan kata we di sini sebenarnya mengajak kepada pembaca, we berarti kita. Kalau di Indonesia kan ada gayanya, kita lu aja kali, nah bukan gitu maksudnya, maksudnya itu penggunaan kata we ini digunakan di dalam persuasive writing. Apa itu persuasive writing? Persuasive writing adalah tulisan yang dibuat oleh penulis tapi dengan tujuan untuk mengajak pembaca gitu. Untuk percaya padanya, untuk mengikuti apa yang dia tulis, nah itu sebagai persuasive. Nah ya, makanya dalam beberapa tulisan yang menggunakan kata we berarti penulisnya dianggap sebagai penulis jamak atau plural. Kemudian penggunaan kata may decide to say ini berarti bahwa menunjukkan adanya possibility atau uncertainty, ketidakpastian. Kemungkinan kata, berarti kita mungkin memutuskan atau menyatakan bahwa novel digunakan untuk mengajarkan sastra dalam bahasa apapun, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya berarti dia belum, kalimatnya benar tapi tidak menjadi fakta. Karena nggak harus literatur kan untuk ngajar sastra, nggak harus ini, ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak harus sastra. Nah, kalau yang kalimat berikutnya, according to Haji Zadeh, we can use 12 ways to teach novels, ini bukan claim. Nah, kalau ini, kenapa ini bukan claim? Karena dia mengandung ini teori. Mana dia? Nah, ini adalah teori menurut. Nah, kenapa teori? Karena dia dalam bentuk kutipan. Nah, ya. Kutipan yang bertujuan untuk menggambarkan ada 12 cara untuk mengajarkan novel di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Berarti ini adalah teori, bukan claim. Jadi, kalau nanti kalian menulis skripsi, kemudian muncul kata seperti ini, recording to berarti itu adalah kutipan, bukan claim. Tapi bisa menjadi fakta. Kalau yang kalian kutip sudah benar, sudah diberima oleh banyak-banyak skolar atau ilmu. Oke, kemudian, nah, coba saya baca dulu. Ada tadi beberapa kosa kata yang kurang pas. Ini, kata ini. Ini bunyinya adalah... Mana bagaimana warnanya? Nah, ini aja. Itu, ini bunyinya adalah culture. Culture, bukan kultur. Kultur itu kosa kata bahasa Inggris yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah... Tulisannya adalah culture. Karena C ini dalam bahasa Indonesia dibaca K, maka menjadi kultur. Itu benar kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, bunyinya adalah culture. Culture of the world. Such as, how people perceive the notion of fiction and non-fiction. Fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi adalah tulisan yang berupa rekaan. Reka-rekaan gitu. Kenapa menjadi rekaan? Karena kalau diuji secara empiris, secara penelitian, secara ilmiah, kebenarannya tidak teruji. Itu fiksi. Sementara kalau non-fiksi adalah tulisan yang sifatnya akademik, ilmiah, dan bisa ditelusuri secara ilmu. Secara empiris maksudnya. Itu yang disebut dengan non-fiksi. Seperti tulisan yang kita baca ini adalah tulisan non-fiksi. Karena dia bukan khayalan, bukan imajinatif, bukan... Justru isinya adalah pemikiran. Itu disebut dengan non-fiksi. Jadi kalau ada yang bilang, apakah kitab suci itu fiksi? Kalau ada yang bilang seperti itu, bagaimana respon kalian sebagai umat Islam? Saya penasaran. Tidak. Tidak ya. Kenapa tidak? Karena ada buktinya. Buktinya ada. Oke. Jawaban yang benar. Karena kenapa, meskipun seperti Al-Quran ya, kitab suci, sudah diwahyukan dari ribuan tahun yang lalu, justru di zaman sekarang lah bisa dicari bukti-bukti yang mendukung kebenaran dari Al-Quran. Nah, banyak penyebarannya di situ ya. Nah, itu berarti Al-Quran bukan fiksi. Atau Al-Quran adalah non-fiksi. Nah, jadi kalau ada lagi pernyataan itu, saya dengar di internet nih, orang-orang ini nulis Al-Quran adalah fiksi. Nanti kan saya jawab. Memang saudara tahu apa itu fiksi. Fiksi kan hasilnya khayalan. Padahal di situ gambarannya jelas tentang kehidupan bagaimana. Ini macam-macam ya. Itu orang yang pakar di bidang fiksi, Al-Quran yang lebih tahu cara menjawabnya. Tapi ini saya cuma kudut luarnya saja ya. Fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau ini. Ini juga claim. Ini juga. Kenapa? Karena cara budaya direpresentasikan dalam novel atau cerita pendek. Berarti kalau ada menggunakan largely connected to ini, ini berarti secara umum. Sama istilahnya dengan generally. Sama seperti itu. Generally. Ini kok hilang warnanya. Secara umum. Kalau yang statement yang sifatnya secara umum itu berarti kan belum bisa diambil kebenarannya. Umumnya gitu. Kalau ada orang bilang ke saya, umumnya. Nah, berarti kan enggak harus dipercaya 100 persen dong. Hanya karena orang banyak percaya pada satu hal, terus kita langsung benarkan itu. Enggak. Enggak mungkin. Kita harus berpikir secara runtut dan ilmiah. Nah, kita lanjut. Di paragraf ini yang menjadi klaim, satu lagi adalah ini. Ini juga klaim. Kenapa ini klaim? Karena ini menggunakan kata ini. One particular novel may express similar messages implicitly or explicitly to a particular audience or it can express multiple messages to the readers depending on where it was read and how it is interpreted. Nah, coba. Sekarang saya tanya pelajaran reading comprehension. Kata it ini refer ke mana ini? Refer ke mana? Kata it ini refer ke mana? Ini juga. Siapa yang saya jawab? Kata it. Apa? Kepartikuler. Kepartikuler. Yang mana? Novel. Novel. Betul. Jawabannya adalah ke novel. Karena ini kan pronoun. Pronoun kata ganti benda pertama. Tunggal. Singular. It. Berarti ini refer. Nah, ini cara membacanya juga seperti itu. Ketika muncul pronoun seperti ini, kita lihat terdepan. Berarti ini arahnya ke sini nih. One particular novel. Itu ya. One ini kan satu. Sebuah. Sebuah. Makanya dia menjadi it, bukan they. Oke, ini juga menjadi claim. Karena ada kata me expressing similar messages. Berkemungkinan mengekspresikan pesan-pesan yang serupa. Itu artinya ya. Oke, kemudian kita lihat berikutnya di paragraf ini. All forms of written words, including literary words, should have an obvious meaning delivered so that the message can be understood well. Ini, ini, ini karena menggunakan should ini, ini berarti semacam emphasis, penekanan, should have, atau suggestion, suggested that, seperti itu, should have. Nah, kemudian, before reading an English literary text, should an Indonesian UFO student understand English cultures without traveling to English-speaking countries in the world? Ini juga muncul kata should. Should, should berarti ini juga berarti mengindikasikan sebuah suggestion. Juga should. Oke, kita lanjut paragraf berikutnya tadi. Ini Y3 ya, Y3. Y3 tadi mengatakan bahwa ini, yang kalimat ini adalah, yang pertama ini ya. Oke, sorry. Ini kalimat claim. Sebenarnya yang menjadi kalimat claim adalah yang ini. Ini, kenapa ini menjadi kalimat claim? Karena ada kata interesting. Interesting. Di mana ada kata sifat, berarti di situ ada penilaian subject. Subjektif. Misalnya seperti ini. I have a beautiful flower. Atau, I have a very nice cat. Atau kalimatnya seperti, I ate a delicious pancake. Misalnya, pancake. Pancake, ini sebenarnya bahasa kita namanya pinukui. Pancake. Pan, pin, cake, kui. Pinukui. Very interesting. No, no, my sister's looking at me. A true story of a social figure can be made into an interesting room. Nah, kenapa ini claim? Karena kata interesting ini sifatnya subjektif. Seperti misalnya kalimat pindah, pinter, cakep, kemudian keren. Itu sifatnya penilaian pribadi. Ini nggak bisa diukur dia. Makanya ini jatuh kepada claim. Tapi kalau kalimat berikutnya, furthermore, sampai ke Y, Haji Zadih 2011, Ini bukan claim. Ini adalah teori. Nanti kita masuk ke perbedaan antara claim dengan teori. Kalian juga belajar harus tahu apa perbedaan teori dengan claim. Karena teori sangat dibutuhkan nanti ketika kalian menulis. Kalau misalnya menulis skripsi tentang reading misalnya, atau tentang teaching-speaking, nanti ditanya, teori apa yang kalian pakai? Ini teorinya teori siapa ini? Apakah teori linguistik? Atau teori dari bidang education? Apakah tentang kurikulum? Atau tentang lesson plan? Atau assessment? Atau apa? Nah, itu kurikulum. Sorry. Itu tentang teori. Berarti ini adalah teori atau kutipan dari Haji Zadih. Berarti si penulis ini dia memanfaatkan tulisan yang ditulis oleh Haji Zadih yang kemudian dia manfaatkan untuk men-support tulisannya. Berarti ini bukan claim. Ini saya hilangkan warnanya menjadi no color. Oke. Sekarang berikutnya. In other words, equipping students to know the frame of learning material before the learning process with a semester is beneficial for the students. Oke. Ini. Jadi, ada kata yang menjadikan ini. Ini betul adalah kalimat claim. Namun, yang menjadikan ini adalah claim penggunaan kata beneficial for the students. Kenapa ini menjadi kalimat claim? Karena sifat dari beneficial ini kan, ini adalah kata sifat atau objective dari kata benda yaitu kata ini, benefit. Benefit ini kan untung, keuntungan, profit, income, profitable. Sifatnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya digunakan beneficial di sini for the students. Nah, tentu kita harus berpikir dulu. Beneficial ini seperti apa, dalam hal apa. Tentu perlu dilakukan kajian lebih mendalam pula. Ataukah ada literatur-literatur atau hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang beneficial ini. Supaya kita paham maksudnya apa. Equipping students to know the frame of learning material. Ini maksudnya kerangka pembelajaran. Berarti logikanya sama seperti tadi ketika kita atau kalian nanti menjadi guru atau nanti menjadi dosen, memberikan kerangka pembelajaran atau istilahnya silabus atau RPS di awal pembelajaran, di awal semester biasanya itu berupa guideline atau berupa rujukan. Nanti pemahamannya bergantung kepada bagaimana cara kita menjelaskan kepada mahasiswa atau peserta di depan. Oke, jadi itu caranya kenapa kalimat ini menjadi claim. Jadi perhatikan ya gimana cara saya menjelaskannya. Karena nanti, kenapa? Karena pada waktu tes nanti soalnya 10, soalnya sudah saya rancang, soalnya 10, 5 soal ABC atau multiple choice, berarti nanti kalian akan ditanya which one is in the following sentences that can be categorized as claim. Nah, nanti kalian pilih ABC-nya. Salah satu contohnya begitu. Nah, 5 soal berikutnya berupa alasan. Kenapa itu menjadi claim? Nah, nanti akan ketahuan. Cara mengelaborasi jawabannya dalam bahasa Inggris. Oke, jadi nggak lagi hafalan, nggak lagi metode, memori, nggak. Jadi saya lebih suka menggunakan critical thinking dengan analytical thinking. Kalimat berikutnya, seperti tadi yang dibilang oleh Kharyatul Hanifah, bahwa kalimat yang it might be true to say, tapi ada kosa kata tadi yang... yang apa, pengusutan. Ada tadi sana, autobiography. Oke, nanti kita... I skip that for a while. Kira-kira di paragraf ini ada yang Yatri nggak tahu gimana bunyinya. Ada yang Yatri? Interesting. Oke. Kalau ini bunyinya genuine ya. Genuine importance. Kalau British, importance. British, kalau American, importance. Importance. Beda tipis. Oke, kita lihat paragraf berikutnya dari... Dari Kharyatul. Benar, ini adalah kalimat klaim. It might be true to say that reading for some students is a boring activity. Betul. Might be true. Membaca bagi sebagian siswa adalah aktivitas yang membosankan. Coba. Kalau kalian diminta memilih antara mendengarkan orang berbicara tiga jam atau membaca satu buah buku dalam satu jam. Pilih yang mana, kira-kira? Baca buku satu jam. Mendengarkan. 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 Orang Minang adalah orang yang bertumpu kepada tradisi oral atau tradisi lisan. Ngomong. Alam tak kambang jadi guru. Nah, itu artinya apa? Orang Minang kurang hobi tulis-menulis. Kurang hobi baca-membaca. Jadi, orang Minang itu dia langsung ke alam, langsung praktis, langsung yang tampak, langsung yang mereka lihat, mereka yang dengar, mereka alami. Itulah ilmunya. Nah, itu konsep orang Minang. Beda dengan orang-orang dari Eropa, orang Jerman, orang Inggris, orang Australia, Amerika yang saya perhatikan, langsung masuk dalam Jepang. Mereka tradisinya adalah tradisi menulis, tradisi apa-apa tulis, informasikan melalui tulisan. Itu sebabnya, kalau dulu kan ada, kalau di tiap-tiap rumah orang kan ada, apa itu namanya, yang dipukul itu kalau terus bubunyi, kelentong-kelentong-kelentong, terdengar sampai ke rumah berikutnya. Apa namanya itu? Biasanya digantung di rumah-rumah penduduk dari bambu. Sering muncul di film-film lama. Apa namanya itu ya? Itu juga alat komunikasi itu. Kalau ada apa-apa, kebakaran, atau apa itu dipukul-pukul sampai bunyi ke rumah-rumah yang lain. Nah, itu contohnya. Nah, jadi tradisi list. Apa namanya? Ada yang tahu? Pentungan bukan, Mishmar? Pentungan. Pentungan ya, pakai pentungan. Pentungan bukannya bahasa Jawa. Pentungan. Bahasa Jawa itu. Bahasa Minang. Maling-maling itu, Mishmar. Iya, dia dari bambu, terus di toko-toko gitu. Itu bunyi-bunyi dia. Tapi lo teriak-teriak itu kan dipukul-pukul. Apa namanya itu? Dia digantung di depan rumah tiap warga. Kalau di Minang, di Minang banyak rumah gadang. Rumah gadang biasanya rumahnya tinggi-tinggi ya, karena ada tujuannya, manfaatnya. Dari serangan binatang buas, kemudian menunjukkan strata sosial, kemudian sistem politik Datua Perpatian Asabatang atau Datua Katu Manggungan. Kan macam-macam sejarahnya kalau kita lihat. Dulunya bahasa Minang itu kan bukan bahasa Lisan. Diturunkan tradisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, makanya di sini, di konteks ini, ini kan saya nulis ini. Jadi penulis bermaksud bahwa di tipikal student seperti ini, membaca menjadi kegiatan yang sangat membosankan bagi mereka. Sebagian dari mereka ya. Kecuali memang dibesarkan di keluarga yang sudah menyukai membaca. Itu bunyi ayam, cuakin aja. Kemudian, excuse me, can be a lasting span for both names. But if the teacher and structure are creative, katanya gini. Kalau guru dan strukturnya adalah kreatif, aktivitas dari membaca karya sastra bisa menjadi pengalaman yang akan terlupakan baik bagi, dari kedua sisi, baik bagi guru maupun bagi siswa. I agree with this. Kalau saya setuju ini, membaca karya sastra itu tidak hanya menikmati cerita, tapi juga mendalami nuansa kepribadian karakter. Kemudian, mencoba masuk ke jalan hidup karakter yang kita baca. It's very exciting. Sangat menarik. Karena itu membutuhkan kecerdasan di bidang seni atau otak kanan. Kalau otak kiri matematika, statistika, pasti-pasti kalau otak kanan adalah seni. Orang yang cerdas secara bahasa, biasanya otak kanannya sangat bagus. Orang yang sangat perhitungan, analytical, biasanya otak kirinya bagus. Jadi cocok dia ya. Kita harus mengembangkan dua potensi ini. Berikutnya, Ini benar, kalimat, sebentar. Nah ini, ini juga klaim ini. Sorry. Ini kalimat klaim. Kenapa ini klaim? You should respect what our students write about literary works in our literature classroom. Otherwise, we might block the channel for them to be critical thinkers in the future. Ini. What our students write. Ini yang saya garis bawahi. Kemudian, might block the channel. Kemudian, critical thinkers. Critical thinkers in the future. Nah, ini maksudnya adalah what our students write ini sama seperti kalau saya memang nanya begini. Kalau di kelas saya itu tidak ada benar, tidak ada yang salah. Justru sering terjadi ketika pembelajaran, nanti kalian akan mengalaminya tahun satu, tahun dua, tahun tiga, atau tahun empat, bahwa biasanya proses pembelajaran yang terjadi itu yang dibutuhkan adalah feedback dari mahasiswa. Jadi, mahasiswa menulis the students write, the students speak, the students give argument, and then, dosen memberikan feedback. Jadi, saling berkontribusi seperti itu. Nah, mahasiswa memberikan pemahamannya seperti apa, si dosen juga mendengarkan, dan apabila pemahaman yang diberikan oleh mahasiswa itu mungkin tidak sejalan, situlah justru dosen bisa belajar hal baru. Oh, begini cara mahasiswa ini memandang. Nah, kalau di kelasnya seperti itu, tidak ada right or wrong. Yang ada hanya cara memandang yang berbeda. Tapi, secara universal, bila sesuatu sudah dianggap salah, berarti salah. Contoh, menyakiti orang lain, tidak boleh. Kemanapun kita pergi, lingkungan manapun, kita tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, itu. Jadi, di sini, we should respect. Berarti ini adalah claim. Should. Should respect. Ini ada might. Should respect ini, tadi seperti saya bilang, penggunaan kata yang sifatnya emphasis atau mengajak. sementara, tiba di sini, my blog, the channel for them, ini sudah menjadi claim. Nah, sama pengalaman saya dulu ketika saya studi di Amerika Serikat, ketika saya menulis, profesor, saya bilang begini, I really like your ideas, katanya. Saya suka sekali dengan ide kamu, katanya. Terus saya berpikir, why? Kenapa? Profesor ini suka. Profesor kan lebih pintar, pada saya lebih bagus, lebih berpengalaman daripada saya. Tapi, dia bilang begini, although I am a professor, but I want to listen to your perspectives, because your perspective might be something new. Bisa jadi hal yang baru, kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian istilah critical thinkers in the future, ini tujiannya. Tujian kenapa kalian belajar bahasa, dan belajar menulis secara ilmiah, agar menjadi critical thinkers in the future, menjadi pemikir kritis di masa depan. Jadi, design 20 tahun, 30 tahun yang akan datang untuk Indonesia, berada di tangan kalian nanti, kalian yang mendesain. Ya, itu yang harus. Jadi, kalau sekarang anak milenial bukan critical thinkers, mereka akan gampang diatur oleh orang lain, akan gampang diatur oleh bangsa-bangsa lain. Critical thinkers in the future. Oke. Lebih lanjut, paragraf berikutnya, kita, saya baca ini, kalimat, that a piece of literary work such as a novel might be written by an adult writer while its reader is a teenager. Oke. Ini betul, ini adalah claim, karena ada kata might be written by an adult writer. Novel bisa ditulis oleh penulis dewasa, sementara pembacanya adalah anak-anak atau remaja. However, the more this teenager reach with the companion of adults, the more the teenager can grow awareness on his or her cultural background. So, that's very exciting to understand about this point of view. Semakin semakin remaja ini membaca dengan bimbingan atau ditemani oleh orang dewasa, semakin remaja ini grow awareness setelahnya menumbuhkan kepekaan terhadap latar belakang budaya mereka. Jadi, kalau misalnya It's a beer hot in this area. Jadi, misalnya kalau kalian membuat sebuah novel atau karya-karya sastra seperti itu yang dari luar negeri atau dari berbagai macam unsur latar belakang budaya, maka harus dipahami bahwa kontennya bisa jadi tidak cocok dengan budaya kita. Makanya harus ditemani oleh orang yang diwasa. Ini claim. Kalimat berikutnya yang claim adalah ini. Ini juga claim. EFL students might get many benefits when they learn English literature through many different perspectives. Might get many benefits. Ini juga menjadikan kalimat ini claim. so that's one of the main reasons kenapa alasannya menjadi itu adalah claim. Okay, so I have read this for you, sudah saya bacakan, kita sudah diskusikan, jadi seperti itulah nanti contohnya ketika kalian akan UTS meet akan ada 10 soal, 5 soal ABC, dan 5 soal SE. Kemudian kemudian bisa jadi UTS-nya kita online. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira. Farel, Ketri, Karyatul, sama Hanifa. Ini saya stop sharing. It's so hot in here. Ada pertanyaan kira-kira? ada pertanyaan? Maya Jowita Anggia Salini Oke. Alright. Jadi seperti itu penjelasannya contoh-contoh dari claim. Ya. kemudian pertanyaan paling mendasar yang akan saya tanyakan ke kalian adalah kira-kira someone is asking to me right now. Ada yang bertanya ke saya? Sebentar, sebentar. ini sepertinya ada. Sekarang saya tanyakan begini. kira-kira apa sih tujuan mempelajari claim? Setelah kita membahas dari tiga kelompok. Tadi kan mengembang tiga kelompok, lalu sekarang kita mengkerucut. Ya, mengkerucut. Apa tujuan mempelajari claim? ada yang mau menjawabnya pertanyaan tersebut? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawabnya? saya, Pak. Nah, boleh, Sali. Boleh. Mungkin Mana kameranya ini? Kameranya nggak kelihatan. I cannot see you. I cannot see you. silakan, Sali ini. Agar supaya kita bisa membedakan jika ada seseorang memberikan informasi itu fakta atau hanya claim dirinya sendiri. Oke, good, good. Ketika seseorang memberikan informasi. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kenapa kita belajar tentang claim? kita dapat memilah kalimat, mister. Memilah kalimat. Baik, baik. Kalimat yang ada di mana? yang dilihat akan didengar, mister. Oke, yang dilihat ataupun didengar ya. Nanti setelah ini, tujuan claim nanti akan saya jelaskan, lalu nanti akan saya bawa lagi ke yang konteks yang lebih luas ya. Jadi, dari reading sebuah teks ke reading teks yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi, satu lagi, sedikit lagi, siapa yang mau menjawab? Dari penjelasan tentang claim, contoh-contoh claim, kita sudah membahas claim yang ada di dalam artikel. Sekarang, apa tujuan kita belajar tentang claim? Jadi, sampai kita ketujuannya nih, ayo, coba, dipikir-pikir. Kita mencari kalimat, tadi ada memilah-milah kalimat, terus membedakan antara informasi claim satu orang dengan orang lain. Nah, sekarang menurut kalimat sendiri, kayak-kira tujuannya belajar claim itu apa sih? Dengan bahasa kalian sendiri gitu loh, itu cara, kalau saya dulu waktu kuliah, seperti itu, jadi, belajar dengan dosen, nggak melulu kalimat dosen itu saya ambil. Jadi, saya bikin dengan kalimat saya sendiri, lalu itulah yang menjadi ilmu saya. Nah, sekarang saya mau kalian menawar menerapkan hal itu dari penjabaran tadi, tiga kelompok teori sebelumnya juga saya jelaskan apa tujuan dari belajar tentang claim. Ada yang mau coba? berkaitan antara klaim antara teks atau reading dengan informasi dengan pernyataan. Dia berkaitan tiga itu. Jadi, oke, jadi tadi dua sudah bisa menjawab, nih, kalau saya sederhanakan dalam sebuah kalimat, maka tujuan mempelajari klaim bagi mahasiswa adalah untuk menerapkan pemahaman bisa membedakan antara pernyataan yang sifatnya sementara atau temporary dengan pernyataan yang sifatnya formal atau reliable. Reliable ini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan. jadi nanti ketika ujungnya, ujungnya ya, sekarang kan semester, sekarang kalian udah semester berapa? semester dua ya? Ya, mister. Semester dua. Nah, berarti nanti ketika semester ke-8 harus membuat yang namanya skripsi. Kemampuan reading yang saya jarkan sekarang ini, selain mengenal teks, selain menjawab soal tentang vocab, lalu claim, lalu tata letaknya seperti itu. Mempelajari claim sangat bermanfaat bagi kalian nanti ketika menulis skripsi pada waktu membuat bab kedua. Bab kedua namanya adalah Review of Related Literature. Kajian kepustakaan namanya. Jadi nanti kalian akan perlu mempelajari apa itu teori. Kan ada orang bilang ah teori. Tapi teori perlu untuk skripsi. Teori, claim, kemudian tentang fakta. Jadi nanti ketika kalian misalnya berdiskusi dengan orang banyak atau memberikan materi atau ceramah umum di sebuah cara konferensi misalnya atau di seminar atau menjadi guru nanti kalian terbiasa menjelaskan sesuatu itu harus dengan fakta dan dengan klaim yang masuk akal. Coba kalau misalnya kalian nonton di televisi diskusi apapun itu kadang-kadang seperti debat kusir. Debat kusir tahu ya menunjukkan ego paling benar tapi tanpa didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti empiris yang ada. Seperti itu. Jadi tapi ini ranahnya ranah ilmiah bukan ranah ke agama. Kalau agama beda lagi. Agama pendekatannya bisa secara ilmiah dan juga bisa secara metafisika karena dia lebih luas daripada sekedar ilmiah. Jadi itu tujuannya kita mempelajari klaim. Satu membedakan mana pernyataan yang temporeri sementara dengan pernyataan yang benar-benar reliable atau bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang mahasiswi nanti kalau misalnya kenal sama kenalan baru dia statementnya apakah temporary atau forever. Seperti itu. Jadi membedakannya ya. Kalau enggak nanti kalian akan setelahnya apa sekarang kalau ADS itu bilang namanya abang PHP katanya. PHP pemberian harapan palsu. Berarti itu kan baru sekedar klaim baru sekedar opini mana buktinya mana faktanya. Jadi klaim jadi harus paham seperti itu. Nanti berguna untuk menulis skripsi. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sana? Ini saya panggil satu-satu yang masih setia online. Atika Putri Melsani Mana Atika Putri? Atika hadir Pak. Hadir. Oke. Nadia Maulina Sari. Hadir Pak Mister. Oke. Isnatul Handini I'm here Mister. Oke. Isnatul ini yang nomor satu hadir tadi ya. Ismi Julian Shah. Mana suaranya nih? Ismi Julian Shah. Ini gak hadir kayaknya ini. Oh ada nih Wat Motonya ini. Orangnya mana ini sering gak saya mau ngecek ini yang masih denger dengan yang kabur karena ada ini sambil kuliah diberin HP-nya ini aja dia pergi. Halo Ismi Julian Shah Are you there? Mungkin jaringannya Oh jaringannya positive thinking juga ya. Oke. Gak apa-apa. Tapi tadi sudah nampak kok wajahnya tadi. Nur Mawarni I'm here Sir. Oke Nur Sari Mutiara Lubis Mana Sari Sari Mutiara Lalu I'm I'm apa tadi katanya? I'm here I'm here I'm here Oke boleh here pakai here here bukan here tadi here itu salah I'm here dengan here itu beda Kemudian Anggiyasa Putri Mana Anggiyasa Putri? Anggiyasa Putri mana? Gak ada suaranya Ainil Hamni Hadir Pak Oke Ainil Hamni Ini ada wajah-wajah kamera face You know apa itu wajah-wajah kamera face Wajah-wajah yang cocok buat kamera Kalau si Ainil Hamni ini saran saya jadi jurnalis cocok jurnalis wajah-wajah ini ya apa namanya waktu saya ikut lomba bukan fotogenik bukan fotogenik pakai make up pakai ini segala enggak wajah-wajah yang kamera face itu masuk kamera dia gak ngembosenin gitu untuk dilihat dia gak terlalu cakep enggak tapi pokoknya gak ngembosenin ada-ada yang cakep sekali lihat lama-lama dilihat taunya oh itu kamera face saratnya untuk apa namanya untuk membaca berita misalnya atau wartawan misalnya yang muncul di publik seperti itu kemudian jadi kalian dari sekarang harus cari tahu ya kelebihan diri masing-masing dimana potensi yang ada jadi nanti bisa dikembangkan di situ di kemudian hari Khairunisa Maharani mana Khairunisa enggak ada Khairunisa enggak ada juga suaranya ini Fani Latifah Fani oh ya itu dekat Spanduk ya itu di luar rumah oke di luar rumah di luar oh enggak apa-apa Yulia Putri Yulia Putri hadir mister hadir mana ini mana orangnya Yulia Putri coba keluarkan videonya kameranya saya mau lihat kita mau oh ya oke ini sering lihat Yulia Putri Febri Purnama Sari Febri Febri present mister oh iya mana coba dekat di kamar ya tadi ya bukan iya mister oh yaudah kalau kalau privacy enggak usah tapi munculkan juga kalau emang ini sementara lagi akan saya kirimkan link absensi kemudian salini present mister oke salini aktif ya tadi para Dila Putri present mister indah maharani hadir mister oke indah khairiatul hanifa tadi sudah anisa hadir mister oke kemudian Aulia isan present mister mana Aulia isan oh iya itu oke Hanifa hadir mister Hanifa coba lihat mana wajahnya Hanifa video ini kameranya moment farel farel tadi saya lihat ganti-ganti ini background tertekan pak apa tertekan iya pak lupa ganti kamera pak oh tertekannya kamu yang tertekan atau aplikasinya yang tertekan kalau ganti-ganti boleh oke itu farel farel anisa maulida sorry aninda maulida aninda maulida oh itu oke suaranya enggak kedengar Rafika Yaislina I'm here mustahar oke Maya Juita Maya Juita I'm here thanks sir Azahra Atira Azahra oke presence here oke sir bukan sir ya sir bukan bukan sir sir itu si sir sir ya oke jadi ya jadi sir oke Sylvia Sylvia Revina adil lukar mana Sylvia oke oke berarti sudah saya dengarkan semuanya oke insyaallah saya ingat nih yang aktif yang komen itu baru nongol si Izmi oke tadi menghilang si Izmi oke oke i think that's for today ini sepertinya ada yang ngechat tadi siapa ini kok ketawa kiu hainil apa itu boleh boleh yang mau jelasin enggak apa ini kiu kiki www ini apa maksudnya saya gak update maksudnya lucu itu mister oh lucu oh yang saya tahu biasanya wkwkwkwk oke ini anak milenial ini bahasanya macam-macam oke semuran sama adik saya itu yang paling bungsu oke ini saya kirimkan link ke absensi sebentar mana absensi sesi B berarti sampai sekarang kalian belum ke kampus belum 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 ada sebagian ada kalau jalan-jalan pun enggak pernah tidak itu mudah-mudahan nanti ada waktunya ke kampus ya nah itu link absensi sudah saya kirimkan silahkan diisi nanti absensi nanti tolong kasih tahu saya di grup siapa aja yang hadir di pertemuan hari ini izin atau apa silahkan kasih tahu oke kalau sudah isi absensi boleh silahkan di boleh silahkan link oke demikian terakhir ada pertanyaan tidak sejauh ini tidak ada mister sejauh ini tidak oke baik ini saya foto lagi oke itu dia fotonya yang terbaru dan kalau tidak ada kelas saya tutup demikian kelas kita hari ini tanggal 7 April 2021 BBIB adres bahasa Inggris Winnie Mam Bonjol semester genap 2020-2021 saya saya Jandi Sukadi menutup kelas ini demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wawahmatullahi 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 wawahmatull Terima kasih.